Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur sound kompor di matamu nanda berada sesuai judulnya kali ini kita akan mereview speaker viral speaker terbaru terbalap dari asli magnetnya new team dan kita review bersama kompor di sana ya bersama kompor di sana rame bersama tim letre hahaha oke langsung aja nanti kita apa saja yang akan kita bahas intinya kita unboxing cuman udah kita keluarkan intinya kita review saja oke langsung saja dilanjut videonya halo 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 kali ini kita lihat ceritaan kucingan kucingan ini apa? kucingan ini kucingan ini kucingan ini baik asli di kucingan ini kucingan ini mas neodymium mas untuk kualitas kasusnya ya sudah meskipanya tempatnya cukupnya Republicans ada dari atas mas ini dikasih sepertini biar aman untuk bawahnya langsung okay kucingan ini kucingan di atas, bawah ini atasnya mas, kita buka magnetnya ini loh magnetnya mas, di syuting mas ini di miung loh, gawat ini maksimal wah, sempurna banget loh dari sini mas, dari sini dari mana, dari sini dari tadi sempurna banget loh tenangan loh, gak ngapusin magnetnya ini tenangan keunggulan magnetnya diung enggak, cepet panas oke, cuma nanti kalau powernya gak gede-gede ya, ngampang oke, kita review dari diameternya, ini ada dari judok mas, judok mas silok, silok nah, kan ada 4 titik mas, disiung-siung ini ya yang kemarin loh nah, ini ada ada bukunya, cuma kita gak lihat bukunya dulu kita lihat, agak dekat aja gak apa-apa biar jelas dari, duduk mas, duduk duduk dari sini kita lihat daunnya rangkanya aluminium, warna oranye keluarga oranye, spesial nah chopnya ini mas ukuran 38HB 40B power D nah gini terus ini ke aku mas jadi kalau kita ketuk, itu baliknya cepet, jadi artinya speaker ini tuh punya kecepatan dan tingkat durability long of voice jadi bassnya itu jauh karena apa kita ketuk, itu baliknya cepet nah ini ini adalah ciri-ciri speaker mewah dan sultan ya oke untuk harganya nanti kita siarkan di belakang jadi kalau harganya nanti kita siarkan di belakang saja kemudian dari daun sudah banyak ini dari kertas kertas kemudian dicampuri daripada klot klot itu lapisan kabel di ciprat ikan gitu ya seperti itu kemudian ini apa ya namanya suspensinya suspensinya ini seperti ini mas dari atas disum nah dari ini suspensinya kekuatannya sesuai tangan saya ya kalau ini tau ya enggak saking kakunya oke kemudian turun ke belakang kelihatan mas kelihatan mas ini dia double damper sepertinya soalnya saya tidak bisa memastikan di bawah ini yang salah single damper sepertinya cuman untuk speedernya dia double dan ini sangat kokoh artinya apa ya istilahnya enggak enggak lentur daunnya jadi diketuk itu cepat balik karena dari speedernya kaku ini kaku banget ini jadi enggak gemen-gemen ini nah kemudian daripada kabel olernya ini ini dia dibungkus kabel bakar supaya lebih aman kemudian untuk kabel ke bagian voice coilnya atau ke gulungannya ya jadi dia dilem ke speedernya jadi biar aman tidak ada getaran yang rambat ke olernya jadi dia murni digetarkan di speedernya oke kemudian untuk kekuatannya dari pada speedernya ini tidak baik itu lah ini kalau buat balapan masuk masuk balapan balapan cuma kalau untuk tuningnya ini buat karnaval buat sub low sub reflex sub tuning getar juga oke oke mungkin seperti itu untuk speksifikasi dari atas nah kemudian kita lihat putih putih yang disana magnetnya itu yang spesial ya sangat mewah sangat mewah nah ini rangkanya seperti ini kemudian untuk kalau kita baca ya untuk bagian lilitannya ini mas bukan lilitan ya istilahnya voice coilnya itu luar dalam ini dilihat number of layer 2 in dan out ada 2 material coilnya yang sv spasi w ya terlihatnya glass fiber artinya kuatnya ini kuat double speedernya double kemudian kalau sepertinya ini enggak double layer single layer cuma ini double speedernya ini double oh kelihatan kan nah terus daunnya ini daunnya ini dari bawah mas kamera itu dari bawah bawah nah iya mau enak ya jadi speedernya itu meskipun dia double tapi per singlenya itu tebal sekali bisa dilihat disini mungkin tebalannya tebalannya enggak dituliskan disini ketebalannya jadi saya lebih fokus ke speedernya dulu sebelum nanti ke magnetnya jadi ini luar biasa sekali bahwasannya untuk menahan getaran yang berdubi-dubi apalagi para mental pembalap Indonesia jadi ini untuk mengamankan atau istilahnya silikonnya ya mas ya oke karena ini sangat spesial menurut saya kemudian untuk daunnya ciri khasnya ini murni kertas murni kertas itu memang spesial untuk didengarkan daripada daun-daun yang bercampur dengan plastik ya kalau kuping saya cuma kalau kupingnya seleranya speaker yang mempunyai daun lapisan clothingnya lebih banyak itu suaranya lebih enggak duduk nadanya kurang duduk daripada full kertas seperti ini tapi ini ada clothnya ada lapisannya tahan air cuma spesialnya di kertas oke kemudian kita sedikit turun kita baca speknya juga kalau kita merabah-rabah nanti kurang-rabah wattnya mas wattnya wattnya ini kalau kita dituliskan disini di zoom aja mas yang ada dekat lah 2000 rms artinya artinya por 4 ohm itu minimal 2000 4 ohm ya ini saya tuliskan 8 ohm maksimal por 4 ohm kurang piat 3800 sampai 4200 ya nanti tergantung tuningnya dan tingkat eksplosif eksplosif daripada tendangan frekuensi jadi wattnya ini nah disamping watt kita tentunya harus fokus sama sensitivitasnya juga sensitivitas 96,5 ini gak main-main nih gak main-main gemen-gemen gak gemen-gemen gak meletri-meletri gak urin gak meletri gak asik nah gitu jadi 96 ini dengan magnet neodymium watt besar ini sangat recommended artinya apa yang dikeluarkan di watt besar seperti ini dengan seti 96,5 ini bukan cukup ini sudah tingkat bagus sekali tingkat maksimal jualan dinaikkan ke 1 db itu sangat besar nah ini artinya data 96,5 ini termasuk tingkat sensitiv yang tinggi sensitiv yang tinggi kemudian responnya ini dibaca 35 sampai 100 1500 1,5 kg magnet ini ini spesifik magnetnya magnet chest magnet berat berat magnetnya 14 kg magnetnya saja neodymium itu beratnya 14 kg voice coilnya 6 inci 6 inci 6 inci kemudian kita langsung balik ke bawah ini bisa dilihat impedennya saya saya raba-raba ini di frekuensi 50 sekitar 52 dituliskan disini pastinya ini 42hz malahan resistansi di 5,2 ohm menghasilkan frekuensi bawah 42hz artinya batas getaran terbawahnya sekitar 42 artinya D42 itu nanti disrupkan atau dipotongkan mungkin 12 pattern word atau last with early atau kemudian selup-selup yang lain cuman saya lebih fanatik ke pattern word karena lebih akurat lebih enak untuk pattern jadi ketika di frekuensi ini nah ini ada penurunan ada korelasi frekuensi resistensi ini yang menghasilkan impedensi nah ini akhirnya menurun disini makanya di frekuensi katakanlah kita di crossover atau di manajemennya di LMS kita main di 50hz nanti kita butter word 24 atau 30 sekian gitu ya biar menyesuaikan jadi jangan sampai bagian sini itu di posting seperti itu kemudian disini sampai ini 1,5 kg kalau kita baca datanya ini ini 1,5 kg terus kemudian naiknya disini cuman atasnya juga icis-icisnya juga ada disini cuman sudah turun jadi kalau pun sampai 4 kg pun juga sampai aja speaker ini tapi ya akurasinya tingkat tertingginya di atasnya 1,5 kg oke jadi kalau kita baca gunungnya ini ya ada sedikit gunung disini ini di kisaran frekuensi 60 60 sampai 110 jadi kalau saya baca raba-raba datanya tanpa saya ukur impedensi sensitifnya disitu agak ke atas menyutingnya enggak maksudnya data banyak ke atas nah ini ya oke jadi tuningnya disitu ya ini kita lagi juga kita belajar bersama-sama mulai data kemudian untuk ininya di atas 200 Hz ini fleksibel nanti bisa menyesuaikan berapa menit ini mas 12 menit oke mungkin itu dulu ya oke mungkin keunggulan dan info harga ya untuk harganya per unitnya ini 6 juta 700 ribu di son kompor ya contohnya bonus konsultasi juga riset box nanti terserah jendengan jadi beli tidak sekedar beli tapi bisa konsultasi oke untuk smart parameter saya kira seperti itu untuk BL nya di atas 30 artinya saya pikir ini bagus sekali ada CMS RMS LI SD tapi saya lebih ke ini GMS DAS dan ITS kualitas rata-rata dan ini kualitas totalnya ini fast nya ini ya artinya ini parameter dari pabriknya bagi pembuat box ini penting sekali diperhatikan oke mimpun itu dulu jadi secara manet ya kita tadi belum bahas manet nanti video break nya kalian kita bahas manet ya dulu ya terimakasih karena sudah terlalu panjang atau ada yang ditanyakan lupa di komentar atau di lewat WA saja terimakasih bosku dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh